Halo para bunda, pernah ya kita mengalami anak balita kita itu ngamuk sampai guling-guling di lantai, minta sesuatu sampai merengek-rengek, pasti pernah mengalami. Ini saya punya tips-tipsnya, simak ya. Halo semuanya, ada tambahan informasi buat yang baru di channel saya, Santi Regan Channel. Kita akan selalu menerbitkan atau merilis video baru tentang tips parenting setiap hari Selasa Siang, waktu Indonesia. Pada setiap weekend adalah video tentang Amerika, segala sesuatu tentang Amerika, hal-hal kecil, hal menarik, segala sesuatu. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana tips-tips mendiamkan anak yang whining, atau merengek-rengek, menangis, kayak temper tantrum, kayak gitu. Anaknya mulai ngamuk, tantrum. Ya kalau di rumah, masih bisa kita maklum ya, kadang-kadang kalau di publik, kayak di tempat umum, itu memalukan juga, bikin malu orang tuanya. Tapi kalau di rumah pun sebetulnya itu nggak ada alasan bahwa anak boleh ngamuk, tantrum, atau merengek-rengek, nggak jelas, kayak gitu. Tetap aja. Kita sebagai orang tuanya, terutama nih para bunda, harus tahu bagaimana mengatasi atau menyikapi. Dan jangan sampai, ya setiap anak pasti pernah ya, setiap anak pasti pernah temper tantrum, gitu, merengek-rengek, nangis, panjang, gitu. Tapi, jangan dijadikan kebiasaan. Kita harus menemukan solusinya. Minimal mengantisipasi bagaimana mengatasinya. Jadi, pertama adalah cari dulu akar permasalahannya. Apakah karena dia merasa nggak nyaman, apakah karena dia merasa ada yang sakit kah, atau apa. Itu harus ditemukan dulu masalahnya. Dalam hal ini, saya akan membahas adalah anak yang hanya cari perhatian, atau hanya karena menginginkan sesuatu, menginginkan keinginannya dengan cara menangis, merengek segala, dengan cara ngamuk, guling-guling, atau apa. Ini, ini kalau kita ketemu misalnya, dia punya keinginan pengen pergi, atau dia punya keinginan keras hanya pengen aiskrim, gitu, misalnya. Dan di rumah betulan nggak ada. Kemudian, cara dia meminta adalah dengan nangis, merengek-rengek, segala macam. Itu nggak bisa dibenarkan. Ya, jadi, pertama, setelah kita menemukan akar masalahnya, bukan karena dia sakit, atau nggak ada yang merasa nggak nyaman di badannya, atau apa. Bukan karena itu, karena dia menginginkan sesuatu dengan cara merengek-rengek, itu harus dihentikan, harus diatasi, karena itu nggak benar. Kalau para bunda, pada waktu anak meminta sesuatu dengan cara dia menangis keras, merengek-rengek, atau sampai guling-guling di lantai, kemudian kita turuti, cara itu akan dia pakai lagi, gitu loh. Anak itu pinter, niteni, kalau dalam bahasa Jawa itu niteni. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, niteni, mencirikan, niteni itu apa sih? Dia akan mengulang lagi, karena cara dia berhasil, gitu loh. Nanti di kemudian hari, dia pengen sesuatu, tahu nih, biar dituruti, dia akan merengek-rengek lagi, kan bundanya nanti nggak suka denger dia nangis, merengek-rengek, bahkan sampai guling. Dia akan melakukan hal yang sama lagi, dan itu nggak bisa dibenarkan, harus dihentikan. Jadi, bagaimana nih? Jadi, pertama, kita tanyakan apa maunya. Kemudian, kita pakai bahasa yang positif. Jadi, jangan hanya dibentak, jangan hanya dimarahin, tapi gunakan bahasa positif. Stop. Berhenti menangis. Bunda akan hitung ya, ibu hitung. Satu, tidak boleh menangis. Kalau sampai hitungan kedua, ketiga, masih menangis, tidak akan dapat apa yang kamu minta. Jadi, ubah suara kita. Kalau biasanya kita manis-manis, oh gitu ya deh, oh iya, jangan ya. Jangan, ubah suara kita. Ubah tone, nadanya. Kemudian, straight. Apa nih? Mata, ketemu dengan mata si anak. Tunjukkan bahwa kita tuh seriously. Panggil namanya. Misalnya namanya Sarah. Dengar ya. Ibu, tidak suka kamu seperti itu. Jangan dimarahin, tapi katakan dengan bahasa positif. Berhenti menangis. Misalnya. Atau, nanti, pada waktu, hari, minggu, kita pergi. Itu misalnya kalau anak itu ngotot, karena dia mintanya tuh pengen pergi gitu ya. Apapun itu permintanya, ya tergantung situasi dan kondisinya, kalau dia meminta sesuatu, ya katakan dengan jelas. Bahwa saat itu, anda bilang tidak, belum ada, berhenti. Gitu. Kemudian, untuk anak yang usianya lebih muda, masih lebih muda lagi, lebih muda sebetulnya. Alihkan perhatiannya. Ya. Kalau dia sudah mendengarkan suara bunda, suara ibu, dan didengarkan, peluk dia. Alihkan perhatiannya. Ajak. Ayo, bunda bacakan ceritanya yang kamu suka. Atau misalnya, ayo kita jalan-jalan ke depan. Atau, apalah, alihkan perhatian dia. Itu kalau anak yang lebih kecil ya, masih 2 tahun, 3 tahun, masih lebih muda. Mungkin yang 4 tahun, 5 tahun, kita butuh konsistensi. Jadi kalau, ibu sudah bilang tidak, tidak. Jadi, katakan, kamu mau terus menangis, ibu sudah bilang tidak, ya tidak. Jangan terus anda juga berubah, jangan. Konsisten. Kemudian, setelah, setelah mengatakan, berhenti, kemudian kita katakan, harus, setelah kita meminta anak itu, berhenti menangis. Dia masih menangis, pasti. Dia pasti merengek-rengek, pasti ya. Kita hitung lagi. Ini yang kedua kalinya ya, bunda bilang, ibu bilang, berhenti menangis. Kalau masih menangis saja, nanti hitungan ketiga. Mungkin anak makin stres, kalau di, anak yang tidak suka, di, apa, ditekan dengan hitungan. Oke, kita tidak perlu makin hitungan itu. Kita tahu anak kita, dia tidak suka atau suka, apa enggak. Kalau anak yang tidak suka, itu tidak usah kita, kita press dengan hitungan. Satu, dua, tidak usah. Jangan. Kalau anaknya tidak suka. Kalau untuk tipe anak yang tidak suka, dalam, di dalam tekanan, under pressure, pressure-pressure gitu. Kita ignore, apa, apa yang kita sudah sampaikan. Dia sudah, harus berhenti menangis, dan kita katakan, nanti, kalau ibu mau pergi itu, hari minggu, ini bukan hari minggu, ya apa boleh buat, tunggu hari minggu. Sekarang, adik, main aja dulu. Kita masih menangis, masih mereng. Ignore. Udah, tinggalkan dia. Tinggalkan aja. Tidak usah didengarkan lagi, tidak usah diperhatikan lagi. Biarkan dia menangis sampai capek. Meskipun nanti akhirnya, lama-lama dia akan diam juga. Lama-lama anak itu juga belajar, kalau makin besar ya maksudnya, usianya makin tinggi, misalnya 4 tahun ke atas. Dia akan belajar. Oh, usahaku menangis, merengek, kuling sampai apa, nggak berhasil. Oh ya sudah, dia berhenti nanti. Dan nggak akan diulangi lagi. Kalau dia melakukan hal yang sama, kita treat, kita aplikasikan hal yang sama. Kita ulang lagi. Kita katakan, setelah kita kasih tahu, ignore, sudah, biarkan. Itu, pengalaman saya. Jadi, para bunda, ibu-ibu muda, yang masih punya anak-anak balita, bukan saya menggurui atau apa, saya share ini berdasarkan pengalaman saya. Karena saya punya pengalaman, punya 2 anak balita, yang sekarang sudah menjadi orang dewasa. Anak saya yang paling kecil aja, sudah 23 tahun, sudah bekerja, dan anak yang paling besar, sudah punya anak. Dan saya seorang grandma. Jadi, itu pengalaman saya waktu, tata dan niaya, anak-anak saya itu masih balita. Ini pengalaman, ini cerita nih, ada cerita. Saya kasih bonus cerita ya. Pada waktu itu, pada suatu hari minggu, biasanya kami, waktu anak-anak masih kecil, balita gitu, setiap hari minggu itu kami ada jadwal. Bukan jadwal, kebiasaan kita keluarin. Kemal, atau jalan, tapi biasanya sih ke mal, karena sekalian belanja. Jadi pada hari itu, saya tidak ada rencana untuk ke mal, tidak ada jadwal, tidak ada jadwal keinginan ke mal. Nah, si adiknya, si yaya, itu suka banget ya. Ya, siapa sih anak yang tidak suka ke mal, pasti ke tempat mainan lah, segala macam. Jadi dari pagi, kira-kira dia sudah makan pagi, sudah main, dia bilang, Ibu, ayo ke mal. Saya bilang, hari ini ibu tidak ada rencana ke mal, hari ini kita tidak ke mal. Tuh ya. Dia sudah mulai cemerut nih. Sudah siang sedikit. Ingat dia, ingat lagi dia. Dia bilang lagi, Ibu, ayo ke mal. Ini sudah siang, Ibu. Saya ulangi lagi. Karena hari itu memang kita tidak ada rencana ke mal ya. Saya katakan, adik, hari ini ibu tidak ke mal. Jadi, kita ke malnya, hari Minggu yang akan datang. Ya, namanya orang tua kan tidak selalu. Sedang dalam keadaan keuangan yang enak buat main ke mal. Jadi, waktu itu saya tidak ada rencana memang. Jadi, tetap, meskipun siang dia minta lagi, saya bilang, enggak. Akhirnya, sudah agak sore yang marah lah dia. Ibu, ayo ke mal. Ini sudah sore, ibu. Ade, ibu sudah bilang, ibu tidak ke mal. Nangis lah. Itu si ayah adiknya. Kalau enggak salah, dia itu tiga tahun. Apa empat tahun ya. Sudah ngomongnya, udah jelas, udah bagus gitu. Nah, abis dia, ibu, ibu, pokoknya mereka keren-keren, gak jelas gitu. Di ruang tengah gitu. Nangis kuling-kuling di sofa, nangis kuling di lantai, naik lagi ke sofa. Pokoknya, saya udah katakan, tidak ya tidak. Terus, akhirnya, saya, saya ignore, saya tinggalkan. Saya pindah ke ruangan lain. Tiba-tiba saya dengar suara, kakaknya, si Tata. Saya intip, suara Tata sedang ngomong ke adiknya, dengan suara yang keras. Ade, diam. Ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Kakaknya bilang apa? Rupanya, si Tata itu juga udah kesel, dia ngomong ke adiknya. Ade, diam. Ibu itu sudah bilang, akan ke mall hari ini. Kalau ibu bilang tidak, ya tidak. Ibu bilang, serius. Wah. Rupanya Tata tahu, ibunya konsisten. Karena kakaknya kan sudah 7 tahun nih. Tunggu gak salah ya, sudah 7 tahun ke 8 tahun gitu. Terus, adiknya masih nangis-nangis, kuling-kuling di sofa. Si Tata bilang lagi kayak gini, saya sambil, aduh, dalam hati saya, ya gimana ya, perasaan gak karu-karuan juga sebetulnya, melihat anak saya yang besar ngomong ke adiknya. Ade, diam. Ade mau nangis, adik mau guling, adik mau makan itu sofa. Ibu bilang, enggak, ya enggak. Terus, adiknya, oh, nangis sama-sama, dia diam. Dalam hati, saya juga, oh my goodness. Ternyata, kakaknya mengerti, kalau ibunya udah bilang tidak, tuh tidak. Dan kata-kata itu dicerna oleh si kakaknya, yang udah lebih besar kan, karena dia sudah 7 tahun. Dan si adiknya nih, sedang belajar, mencerna bahwa konsistensi, seorang ibu, ini betul-betul, ternyata diperhatikan, dan, didengarkan, dan mengerti-mengerti oleh si anak. Jadi, oleh karena itu, konsistensi dan kompromi dengan bapak juga penting dengan si ayah. Kalau ibu bilang tidak, bapaknya harus backup. Tidak juga, jangan ibu bilang tidak. Ayahnya bilang iya, wah, si anak bakal bingung. Oke, dalam topik kompromi, apa namanya, kompromis ini, kekompakan antara ayah dan ibu, kita akan bahas di video yang lain. Kalau video kali ini adalah tentang, bagaimana mengatasi anak yang merengek, atau wah ini. Demikianlah, dan ibu-ibu muda video kali ini, sampai ketemu lagi, pada tips yang akan datang. Demikianlah, para bunda, ibu-ibu, tips kali ini mengatasi anak yang tantrum. Nantikan video selanjutnya setiap hari selasa. Jangan lupa, like, komen, kalau Anda punya masalah. Kemudian, subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan itu mendukung channel saya, untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.